Ya, dimana ada kasus Toyota Avanza Bila mana panas Itu dia langsung nyendat-nyendat ya Di scan pun gak ada DTC Ini kita sering mengalami trouble seperti ini ya Ini biasanya Di sensor krukas ya Karena induksi Sehingga Laporan ke EJU itu rancu ya Sensor krukasnya Petaran crank shaftnya Karena ini letaknya ada di Sisi bawah Bawah puli ya Ini kemungkinan kotor Penuh dengan lumpur Serta oli-oli ya Penumpukan oli Itu nanti kita Lepas Sensor krunk shaftnya Terus kita bersihkan dengan Kontak cleaner ya Itu biasanya langsung sembuh ya Ini tadi di gas Sering kita dapat Kasus seperti ini DTC gak ada Di scan gak ada Data yang trouble ya Gak ada data trouble code nya gak ada Gak muncul Ini kita tunggu dingin dulu Ini kita tunggu dingin dulu Nanti kita Lepas Sensor Krukas Terus kita bersihkan dengan Carbon cleaner atau Untuk pakai kontak cleaner bisa Biar gak induksi Laporan datanya biar gak rancu Ya untuk melepas Sensor Sensor TKP Atau Krunk shaft Itu ada di bawah Kuli Krukas Kiri Kiri bawah Ya Kita Buka Baut Pengancing Sensor TKP Atau Krunk shaftnya Ini Dengan Kunci 10 MM Sudah Kita Scan Gak ada DTC Kuil Pun Baru 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 saja Diganti Di Bulan kemarin Aliran Suple BPM Dari Full Pumpnya Lancar Menuju Injektor Kan Tetapi Saat Panas Brebet Digas Brebet Beb 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 Semoga Saja Akalisis Kita Pengakalan Pendiakma Sana Benar Kita Lepas Dulu Biar Tahu Kondisi CKP Atau sensor Langsaf Langsaf Position Kondisi Ini Bersih Bersih Ya di soketnya langsung kita eksekusi kita semprot dengan kontak linernya biar bisa mengirim data ke ecu biar enggak induksi ya karena kotoran karbon kerak karbon yang menumpuk di soket ataupun di ujung sensor ckp dan juga tentunya di bagian soket kabel kontrolnya yang dapat sensor ckp juga kita semprot dengan kontak liner biar enggak induksi biar data yang dikirim ke ecu akurat sehingga saat panas mesin panas digas enggak merebut lagi karena kita buka sensor ckp cmp-nya juga kita buka sekalian kita bersihkan ya karena ini pengaruh juga di RPM ya cmp camshaft position tentunya di noken as ada cmp kalau ckp posisinya sensor di krukas kalau cmp di di noken as camshaft bagian belakang-belakang cover atau di silinder head atau silinder sensor noken as nah letaknya sempit sembunyi nah ini kotor ya lumayan kotor yang ini ujung cmp atau camshaft position sensor kita bersihkan dengan kontak liner biar data yang terkirim akurat tidak rancu ya semoga saja dengan kita bersihkan dua sensor yakni ckp dan cmp ini nanti langsung sehat ya mesinnya nggak merebut lagi saat mesin panas ini kita semprot dengan kontak cleaner ya di sensor ckp dan cmp kalau memang terlalu kotor kerak karbonnya di bagian ujung sensor ckp maupun cmp bisa kita semprot dulu dengan karbon cleaner atau karbon cleaner nanti setelah bersih barulah kita semprot lagi dengan kontak cleaner ya ini menghilangkan karbon ataupun kotoran yang isolator ya atau penghambat dari arus listrik arus elektrik sebagai perantara data ya ke ejo ini kalau kerak karbonnya menumpuk jadi datanya yang dikirim itu nggak akurat kita semprot lagi dengan kontak cleaner ya semprot juga di soket kabel kontrol sensornya kita pasang lagi setelah kita bersihkan sensor cmp dan ckp pasang dulu sensor cmp-nya setelah cmp terpasang kita pasang lagi ckp-nya di kiri bawah puli kulkas depannya ini koilnya baru ya yang satu empat baru bahkan jenduluh sensor ckp-nya baut pengancingnya ukur 10 mili kita semprot dengan karbon cleaner di trotol ya di bodi trotolnya penggunaan penggunaan sang yang toto winanji ahwek enam astu enam asidem mugi-mugi mantun sembuh ya semoga saja Nah coba starting lagi Ya kita rescan ya Kita ulang scan lagi Apakah ada histori di TC Karena baru saja kita lepas CKP dan CMP sensornya Ini di starter belum mau nyala Kita scan dulu Toyota Avanza Saksanya Tahun Tidak ada trouble count Tidak ada DTC Kita ulang Kita manual selection Kita cari unitnya Coba kita reset Di Catu daya Atau di baterainya Kita lepas Salah satu Kabel aki Untuk mereset manual Lalu kita coba starting lagi Semoga saja Nyala Mau nyaut Mau nyala Tidak jadi nyala Kita cek CKP nya Dengan test pen Lalu kita Lalu kita Ganggu Di Ujung sensornya Dengan Kunci ya Ring pas Ini cara Sederhana Nyala Nyala Tadi Di CMP Juga Nyala Terus Apa yang menyebabkan Tidak mau bunyi Saat starting Nyala ya Apakah penyebab gerangan Yang Di Starting Tidak mau nyala Saksikan terus Kelanjutannya Langsung Nyala Ya kita Nanti Apakah nanti setelah Panas Berbetap Tunggak Ya Tunggu Sekitar Lima Belasan Menit Ya Ketika Mesin Sudah Bekerja Pada Suhu Kinerja Mesin Ya Sekitar Di 80 Sampai 95 Derajat Celcius Apakah Nanti Di Enggak Gasnya Masih Berbet Apa Enggak Kalau Berbetnya Sudah Hilang Saat Mesin Sudah Panas Berarti Emang Kotor Di Sensor TKP Maupun TMP 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 Ini Extra Pan Sudah Nyala Berarti Mesin Sudah Bekerja Pada Standar Suhu Kinerja Mesin Ya Ini Kita Blayer Blayer Apakah Masin Berbet Tidak Berbet Ya Berarti Sudah Sempuh Berarti Diagnosa Kita Analisa Kita Utek Lisis Kita Benar Kalau Panas Tadi Digas Itu Berbet Bahkan Terus Mesin Off Ya Atau Mati Dikarenakan Kotor Di Bagian CMP Dan CKP Atau Bisa Juga Kita Bersihkan Di Mab Sensor Ya Di Antara Tiga Kemungkinan Itu Bagaimana Avanza Mengalami Bebet Saat Running Saat Kita Drive Itu Jarak Dua Kilo Langsung Digas Bebet Mesin Tiba-tiba Mati Ya Kuil Sehat Full Pump Juga Supply BBM Ke Injektor Lancar Itu Disebabkan Karena Kotornya Di Sensor CKP CMP Maupun Map Sensor Bisa Kita Cek Demian Sedikit Share Semoga Bermanfaat Salam Sukses Salam Sehat Selalu Sampai Jumpa Lagi Tiba-tiba